Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi yang kami hormati Hadirin yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan karya Allah SWT Atas rahmat dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul dan menghadiri pada acara muswil yang ke-6 Wilayah 2A Sumatera Selatan Dengan tema sinergisitas Aptisi II dan pemerintah daerah Dalam memajukan dunia pendidikan tinggi di Sumatera Selatan dan Bangka Blitung Salamat serta salam kita sanjung agungkan kepada jujongan besar kita Nabi Muhammad SAW Yang insya Allah safatnya akan kita nantikan di Yaumila Kirka Bapak Ibu hadirin sekalian Sesuai dengan Permen nomor 35 tahun 2021 Bahwa kita diamanahkan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang ada di wilayahnya Dan kami di LDT Wilayah 2 mempunyai jangkauan yang sangat luas Yang seperti kita ketahui di 4 provinsi Dan pada saat ini dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu berfokus pada bagaimana meningkatkan kualitas SDM Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu menjangkau ke 4 provinsi ini Selain itu juga kami juga berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada Bapak Ibu semuanya Oleh karena itu dengan penggunaan sistem teknologi Itu setidaknya akan membantu Bapak Ibu dalam pengurusan administrasi yang kita lakukan Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memfasilitasi lebih dari 30 pelayanan Yang ada di Sikito atau di tes dan ini juga merupakan lompatan besar bagi kita semua Yang mana setiap pelayanan-pelayanan yang kita lakukan itu masih dalam jangkauan standar SOP yang kita lakukan Bapak Ibu yang kami hormati Awal Januari ini, Januari 2002 Pergerakan roadmap kegiatan LDK Wilayah 2 Yang kalau tahun kemarin itu lebih banyak fokus kepada bagaimana peningkatan kualitas SDM Pada tahun ini juga selain peningkatan kualitas SDM Kita melebar ke sisi kelembagaan Di mana kita membantu perguruan tinggi dalam pendampingan-pendampingan akreditasi Selain itu juga kami memantau membantu pendampingan untuk melihat sejauh mana pendatan-pendatan yang ada di PDDK Selain itu juga nanti insya Allah habis bulan puasa ini kita ada pendampingan SPMI yang akan dilakukan di empat provinsi ini Bapak Ibu sekalian Minggu kemarin kita dapat kabar yang cukup bagus Bahwa LDK Wilayah 2 masuk perikat terbaik kinerja anggaran Alhamdulillah Ini juga merupakan prestasi bukan hanya saya sendiri Juga teman-teman Karena dari awal tahun kami sudah me-arrange kegiatan kami Dan mungkin ada sedikit perbedaan yang kami lakukan Kegiatan-kegiatan kita berhubungan dengan anggaran Lebih banyak fokus berkontribusi kepada perguruan tinggi Dan tahun ini juga kita mulai menganggadakan kegiatan Dan mungkin kita sudah melakukan kurang lebih empat puluh lebih dari kegiatan untuk tahun ini Jadi hasil apel pagi Ibu Sekjen Saya ingat betul tanggal 3 Januari 2022 Yang mengatakan bahwa mulai hari ini kegiatan bisa jalan Dan tanggal 5 Januari kita sudah jalan Dan Alhamdulillah kami sudah rapat Mungkin agak nyeleneh juga realisasi anggaran dua-dua kali kami Jadi kami sudah melakukan itu melihat sejauh mana progres yang kita lakukan Dan juga kemarin kami juga mendapat kabar baik juga Bahwa salah satu dosen kita yang ada di Batu Raja Kemarin sudah memperoleh SK Gur Besar Mungkin ada yang dari Batu Raja ini Dan ini merupakan suatu pesasi yang sangat luar biasa Dan tahun ini, eh tahun kemarin kita Sama tahun ini kita sudah tiga orang Dan insya Allah dalam waktu dekat Ada dua orang lagi yang akan dapat SK Gur Besar Nah ini suatu prestasi Dan harap saat ini yang sedang berproses untuk pengurusan SK Gur Besar Itu ada sebelasan orang Jadi target kita untuk lompatan 100% lompatan ke Gur Besar Itu moga-moga tercapai Karena kami juga belum melakukan kegiatan pendampingan percepatan Gur Besar Jadi insya Allah moga-moga Ini sekarang kami lagi berproses untuk bidding Mohon doanya Apabila diperkenankan oleh Allah untuk dilanjutkan Kita akan melakukan pendampingan proses percepatan Guru Besar Bapak-Ibu yang kami hormati Sesuai dengan kegiatan kita Musawarah Musawarah Wilayah 4A 4 Aptisi Wilayah 2A Kami menyambut hangat Kegiatan ini Dan kami berharap Setiapapun yang terpilih menjadi ketua Aptisi 2A Itu dapat berkerjasama dengan kami Dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi Dan kami juga Mengucapkan selamat kepada Aptisi Bangka Beritung yang sudah menjadi komisariat Insya Allah juga kita akan berkolaborasi Dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Bangka Beritung Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Bila ada kata-kata salah Dan kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!